Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan berdoa baiknya kita akan melanjutkan materi kita yaitu web service menggunakan address sebelumnya web service menggunakan swap sekarang web service menggunakan address oke kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan swap dan res ya persamaan swap disini ya dan res ya sebagai bentuk dari web service yaitu kesamaannya adalah ini yang pertama adalah digunakan sebagai metode ketukaran pesan dalam komunikasi dengan web service antar antar web service itu bisa berkomunikasi kemudian bisa menggunakan protocol web seperti http maupun https kemudian perbedaan dari swap dan res atau lainnya protokol komunikasinya baik itu swap momen labs kalau swap ini http, https, smtp sama fdp ini supportnya 4 dan res ini http sama https saja kemudian penggunaan bandwidth kalau swap dalam jumlah request yang banyak itu relatif pengurus bandwidth hal ini karena banyaknya markup dalam pemisahan format xml ada tag-tagnya text xml mungkin kalau res relatif format bandwidth karena markup-markup extra seperti pada xml tidak dipakai seperti itu kemudian untuk trend penggunaan banyak kalau swap banyak mulai beralih ke res meski masih tetap ada yang mempertahankan misalkan untuk integrasi aplikasi ke sistem integrasi pada sebuah perusahaan jadi swap ini dipakai juga di kampus kita untuk host-to-host host-to-host dengan bank dengan 6 bank winmalang dengan bank yang itu pakai swap pakai wstl kemudian untuk res mulai populer banyak dipakai oleh banyak di webservice terkemukas seperti twitter, yahoo, clicker, dan seterusnya kemudian aturan kelulusan untuk swap ketat mengikuti spesifikasi xml kemudian res tidak ada spesifikasi khususnya kemudian format responnya kalau swap xml dengan spesifikasi swap agak sulit bagi kita untuk membaca langsung dan memahami nyeri Ores bisa xml bisa sesen atau format plain text lainnya hal ini mengundalkan penerima respon membaca dan memahami nyeri kemudian attachment file kalau swap bisa ya karena dapat mengembalikan respon dalam format binari Ores tidak bisa kemudian untuk sifat web service pada umumnya untuk swap terkutup tapi dibutuhkan untuk vendor atau perusahaan kemudian untuk res ini terbuka bisa diakses siapa saja kemudian untuk swap ini gasing web swap ini relatif sulit kalau res ini mudah karena memakan kuri kemudian selanjutnya adalah penggunaan standar kalau swap ini adalah standar yang sama itu xml http http yang baru swap ini kemudian untuk res standar yang sudah ada seperti xml dan http kemudian untuk tool pengembangan banyak banyak baik commercial maupun open source kemudian disini untuk res beberapa kalau tidak begitu dibutuhkan kemudian untuk tool management perlu ya bahkan kadang harganya mahal kalau res menggunakan yang sudah ada pada sistem jaringan kemudian extensible extensible nya yaitu kalau swap bisa banyak extensi kemudian kalau res relatif tidak extensible kemudian kemudian fermentasi kalau swap mudah jika kita sudah memiliki lima kalau res juga mudah oke kita akan mencoba web mengenangkan test seperti biasanya logiknya adalah seperti ini web service menggunakan res disini ada server ini menggunakan dbd server ini address IP address 192.10.5 disini database nama-nama adalah service server kemudian disini ada client yang mana us-nya pakai windows address 192.168.10.1 disini ada database mariadp nama database service client kemudian disini ada aplikasi client ke basis web diakses di sini client ke basis web nanti ada request jadi yang client ini nanti akan request ke server nya berupa sml maupun json format data tanya diproses disini server nya kemudian di respon jadi server nya merespon jadi perdama-tanya adalah sml sama ss nanti disini ditambilkan ke client baik kita akan coba ya kita akan coba jalankan server nya terlebih dahulu kita pakai debian server ini adalah debian server nya baik kita akan coba oke kita lihat disini nomor tiga ini np0s 8 ini adalah interface nya disini init ini ya 192 168 10.5 ini dari server dengan virtual box ini kita bisa membuat jaringan virtual kita cek untuk command prompt di windows nya ip nya adalah ini ini 192 18 10.1 kalau di server nya tadi ini 10.5 kita akan coba tes koneksi nya yang parking oke sudah connect ya oke sudah connect kita lanjutkan ke aplikasinya aplikasinya ini ini adalah aplikasinya fastful menggunakan json aplikasi sederhana menggunakan fastful dengan format data json ini nanti disini ada yang json ada yang xml jadi bisa json bisa xml seperti itu kemudian disini ada data server data server ini meload data-data yang ada di server yang ada di dbm server tadi dan disini data clientnya masih kosong kita lihat data-data server data server ini kalau misalkan kita lihat access kira-kira sepuluhnya seperti ini ini adalah alamat IP 10.5 server .php tipenya adalah json nanti melalui IP jadi tidak boleh klien ini langsung direct ke database server tapi harus melalui API nya oke seperti biasanya kita tambah datanya oke kita coba simpan kita bisa mengubah juga oke kita cek dulu di database server database server debian server kita cek disini oke 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 kemudian kita ubah oke kita bisa ubah kita ubah oke kita ubah yang ini ya udah berubah kita cek di database oke 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 kemudian kita sinkronisasi datanya oke kita klik oke nah ini data kliennya data klien sudah beri sini ya sudah sinkron antara data server sama data klien disini data kliennya 7 data server ini juga 7 bedanya kalau di data server disini ada tombol lepas yang hapus dengan di data klien gak ada jadi mengikuti sinkronisasi data yang ada disini sinkronisasi data yang ada disini kalau mau menghapus ya bisa dihapus dihapus seperti ini di data klien masih 7 data server nya maksudnya nanti kita sinkronisasi data oke jadi kita sinkronisasi data oke ya oke kita akan membahas source code nya disini ada koneksi di server jadi ini ada server dbhp sama koneksi dbhp nanti bisa di download di blog saya disini ada close db name kemudian koneksinya ada driver nya bisa pakai msql meskipun mariadp tapi driver nya bisa pakai msql dan usenya root port nya ini adalah atau bisa juga pakai postgre ini driver nya dan saya pakai pdo dbhp data object itu membuat dbhp kelas pdo pdo dipakai di framework laravel ini adalah parameter nya koneksi nya ya disimut ke variable com kemudian di server dbhp nya ada error reporting 1 error nya akan ditampilkan kalau ingin tidak ingin ditampilkan error nya ya 0 dan disini ada koneksinya barunya tadi kemudian disini ada server http origin ini yang bisa diakses di host yang lain seperti ini seperti ini http origin request method ini bisa get post ini juga pakai put delete delete ya misalnya ini saya batasi get sama post kemudian disini ada post data target content untuk menghapus selain huruf dan angka filter data ini pakai track replace selain angka maupun huruf ini untuk filtering kemudian disini if request method nya post ada post maka disini json decode jadi post data jadi berupa xml jadi ketika mengirimkan client itu mengirimkan data itu pakai xml maupun json makanya disini nanti pakai json dulu makanya disini nanti json decode dari json disini di json decode decode kemudian disini variable name ini adalah data name ini berupa re datanya ini adalah re kemudian kalau nama ini ada data nama kemudian data aksi kalau di java ini titik tapi kalau di PHP ini tanda panas seperti ini kemudian if aksinya ada tambah data maka disini di account prepare jadi di pdo ini ada prepare ada execute seperti itu disini insert itu ignore inton mahasiswa fungsi daripada ignore ini misalkan namenya sudah ada biasanya muncul error karena ini namenya adalah primary key jadi nanti biar tidak mengabaikan error nya pakai ignore insert ignore inton mahasiswa name nama values tanda tanya pertama ini memacu pada name sedangkan tanda tanya kedua ini memacu pada nama ini ini adalah query binding namanya untuk anti sgm injection kemudian di execute kemudian jika ubah data maka di update mahasiswa set nama tanya pertama ini nama kemudian where name tanya kedua ini adalah name datanya kemudian untuk menghapus query nya pakai query cross cursor atau query sama dengan null kemudian variable yang sudah tidak dipakai dihapus pakai set set kemudian jika request method nya adalah delete content input input kemudian disini masuk untuk menghapus datanya ya disini code dan datanya adalah ini sama dengan data name sama dengan data jadi data ini adalah variable array kemudian if aksi hapus data maka disini con prepare ada prepare ada exclude dan delete pemasuk name name pertama ini masuk pada name sudah menghapus variable yang sudah dipakai lagi pakai query close score menghapus variable yang sudah dipakai pakai set kemudian disini jika request method nya adalah get disini ada lihat data sama get name jadi misalkan ini adalah lihat data seperti data misalkan ada mau dirubah seperti ini data yang mau data dilihat data seperti ini ini cek name nama pemasus war ini bukan datanya pertama ini adalah name kemudian segit dia mengambil salah satu data pakai fetch kalau banyak data pakai fetch kemudian disini itu jism input data ini ada di server ini ada di server ini ada di server kemudian query close cursor ini ditampilkan data nanti dipakai di sini di server data bisa data selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati variabel data disini dalam bentuk A di looping untuk dimasukkan ke dalam data base yang ada di client seperti itu, kemudian daftar mhs client yang menampilkan data masing-masing tadi ada evasion, kemudian disini ada ada faktor untuk mengatur apa namanya, mengatur variabel url nya nah ini nampaknya ke sini saya full sml sama seperti tadi sama seperti tadi kemudian index nya juga sama sama disini ada page tambah kemudian berdata sama dalam satu page nya dalam satu file jadi disini ada banyak page tapi bikinnya cuma satu file saja yaitu index.php saya biasanya mode ini seperti ini kemudian dengan prosesnya prosesnya ini agak beda kalau tadi json beda ini seperti ini ada tag tag sml seperti ini untuk tambah datanya ya jadi request data ke servernya jadi client ke server itu pakai sml seperti itu seperti itu ini pakai sml seperti ini bisa dilihat di blog saya di download untuk hapus data juga pakai ini pakai coroll ini 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 yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan barakah kita tetap dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih